Kali ini mungkin bukan review, tapi sekedar kasih tau aja bagaimana kondisi game GTA Online yang sudah berumur 5 tahun. Gue buat video ini sebagai referensi buat kalian yang belum pernah main GTA atau mau main GTA Online. Jadi langsung aja kita mulai. GTA V adalah game open world yang sudah ada sejak 2013, dipublish oleh Rockstar. Siapa yang tidak kenal Rockstar dan GTA, game yang menemani masa pertumbuhan gue. Makanya pas gede agak geser untuk gue. Semua game GTA gue mainin semenjak GTA 3. Malah GTA 3 adalah game PS2 pertama yang minta banyak waktu gue. Sampai pada akhirnya GTA San Andreas lah game yang paling mind blowing pada masanya. Lalu ada game GTA 4 yang secara grafik luar biasa. Dan muncullah GTA 5 yang pada awalnya gue gak punya keterlarikan buat main. Jujur, gue gak main GTA 5 sampai 2016. Sampai pada akhirnya gue memainkan online-nya di tahun 2018. Gue akui emang telat. Tapi kan lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Impresi pertama gue main GTA Online ini adalah KAMPRET. Tapi kok seru? Alasan yang pertama adalah grinding-nya terasa sulit. Sekali. Mengumpulkan uang di sini cukup sulit terutama untuk pemain baru. Untuk yang pertama kali main, bisa main misi, balapan, atau tim deathmatch untuk dapat uang. Uang di sini berguna untuk pertahanan hidup seperti beli snack untuk nambah darah atau beli peluruh. Sampai pada akhirnya uang ini bisa kalian pakai untuk beli senjata, properti, dan kendaraan. Pas gue mainkan, sudah banyak sekali kendaraan yang tidak hanya untuk estetika. Banyak kendaraan yang sangat berguna untuk pertahanan hidup. Kayak mobil dengan armor, kendaraan yang tidak terdeteksi radar, dan beberapa kendaraan untuk misi tertentu. Di sini juga letak berengseh kayak Rockstar dan Take-Two. Karena sulit untuk mendapatkan uang, kalian bisa beli shark cash. Shark cash ini kalian beli dengan uang asli untuk mendapatkan uang di dalam game. Di dalam game ini gue merasa terpaksa untuk beli shark cash. Tapi kalau kalian sudah memiliki banyak properti di dalam game, mendapatkan uang itu akan sedikit lebih mudah daripada di awal-awal. Yang kedua adalah banyaknya pemain random. Ketika kalian sudah banyak memiliki properti, kalian akan banyak pekerjaan mengantar barang dagangan kalian. Nanti akan gue jelaskan soal bisnis sedikit ya. Saat mengantar barang inilah, kalian akan diincar oleh pemain lain dalam satu lobby. Karena sifat manusia berbeda-beda, ada yang cuek dengan apa yang kalian lakukan, ada juga yang random dengan menyerang kalian dengan tujuannya hanya iseng saja. Hal ini cukup membuat kalian rugi ketika barang yang kalian ukirin memiliki nilai yang tinggi. Karena barang kalian bisa hancur. Kan kampret. Dan kebanyakan itu gue rasa bocah baru akil balik. Tapi, dibalik hal-hal menyebalkan itu, ada beberapa hal yang membuat gue tetap ingin memainkannya. Salah satunya adalah, banyak hal yang bisa kalian lakukan di game ini, kalian bisa melakukan misi his dengan teman-teman selobby atau player lain yang kalian tidak kenal, tim deathmatch, balapan, dan berbisnis. Bagian berbisnis inilah yang paling berpotensi membawa banyak uang. Ada banyak bisnis yang bisa kalian lakukan, tapi gue akan bagi dalam tiga profesi. CEO, Motor Club, dan Gun Running. Untuk menjadi CEO, kalian harus membeli kantor. Harganya cukup mahal, yang paling murah itu 1 juta dolar. Itu baru kantor. Sebagai CEO, ada tiga bisnis yang bisa kalian lakukan, yaitu Cargo Crates, Import-Export, dan Special Vehicle. Untuk melakukan itu, kalian harus beli lagi gudang dan garasi. Di sini letak kesabaran kalian terhadap Rockstar dan Take-Two di uji, karena harganya yang tidak murah. Namun, cukup worth the money kok. Sejauh gue main, CEO cukup menguntungkan sebagai investasi awal dalam game. Dalam Cargo Crates, kalian bisa mendapat sekitar 200 ribu setelah menjual seluruh kargo di gudang yang baru kalian kecil. Dari Import-Export, kalau kalian menjual mobil topless, kalian bisa mendapat uang 100 ribu. Lumayan kan? Tapi ya, sangat berisiko. Seperti yang gue bilang di awal, ketika kalian mengantarkan barang, kalian bisa diledakkan oleh player lain. Saat mengantarkan barang, player lain di satu lobby tahu kalau kalian lagi ngantarin barang. Di saat itulah, kalian pasti akan merasa emosi seperti saat melihat mantan. Bawaannya tuh dendam gitu. Selanjutnya, Motor Club. Di sini intinya, kalian punya game motor dan beberapa industri ilegal seperti pabrik ganja, pemasuhan dokumen, uang palsu, dan beberapa bisnis nggak halal lainnya. Motor Club ini bisnis yang enak karena tergolong pasif. Kalian tinggal beli pabrik, lalu beli supply atau mencurinya, lalu kalian diamkan sambil ngopi atau chatting sama gebetan. Ya, itu pun kalau punya. Sampai gudang kalian penuh, lalu jual. Pendapatannya cukup bervariasi, bisa 100-200 ribu, tergantung jumlah stok yang siap dijual. Meskipun pasif, tapi tetap berisiko, pabrik kalian bisa digerbek sama polisi atau goyang lain. Ketika itu terjadi, kalian harus melindungi pabrik kalian. Selain itu, masih sama dengan CEO, saat kalian menjual barang dengan kalian, player satu lain, satu lobby bisa menyerang. Dan kalian pun rugi maning. Kan kampre. Tapi dalam dunia bisnis, sebenarnya risiko itu tetap ada. Terakhir, bisnis gunrunning. Ini adalah bisnis penyelundupan senjata ilegal. Caranya, kalian beli bunker yang harga mahal itu. Setelah itu, kalian memperoleh bunker untuk membeli kegiatan produksi senjata. Tidak hanya produksi senjata, kalian juga bisa melakukan penelitian senjata untuk menambah kemampuan kendaraan dan senjata kalian. Kalau ketika kalian bermain, tiba-tiba diselang dengan senjata yang aneh-aneh, bisa jadi itu didapat dari bunker yang mereka miliki. Bisnis bunker ini juga bisnis pasif. Kalian bisa beli suplai atau mencuri, lalu akhirnya kegiatan produksi berjalan, lalu jual. Risikonya pun sama dengan motor klub dan CEO. Diserang saat jualan, kalau hancur, selesai sudah. Lebih baik kalian cari cewek aja daripada main GTA. Selain sama kegiatan berbisnis yang gue sebutin di atas, masih banyak kegiatan di GTA yang menyenangkan seperti balapan, maling bang, nyulik orang di penjara, maling toko, tim deathmatch, atau tembak-tembakan random di lobby umum. Sayangnya kalian jangan berharap akan ketemu jodoh ya. Tapi GTA Online ini akan lebih seru kalau kalian bisa mengajak teman-teman kalian untuk bermain. Game ini harganya agak mahal, sekitar 500 ribuan. Kalau kalian mau shortcut supaya cepat punya bisnis, bisa beli bahan link criminal enterprise yang totalnya bisa menjadi 800 ribuan. Cukup mahal, kalau mau tunggu diskon, biasanya sih bisa hampir setengahnya. Wartkah untuk dimainkan di tahun 2018? Jawabannya, masih. Mengingat banyak hal yang bisa kalian lakukan dan keseruannya jika bermain bersama dengan teman. GTA 6 pun tampaknya masih mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Belum ada kejelasan kapan rilisnya. Kalau kalian mau main bareng, bisa add akun gue, Macan Tutul, di sosial club. Kalau lo sedang ada waktu, kita bisa main bareng. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Komentar juga kalau kalian punya pengalaman bermain GTA Online ataupun berminat untuk bermain. Subscribe juga, karena setiap satu subscriber baru akan membuat gue makin rajin untuk upload video. Follow semua social media yang ada di deskripsi. See you on the next review.